Apa hukumnya membenci orang Bu ya? Tapi orang yang dibenci ini gak tau Bu ya Contoh yang ada di lingkungan sekitar ini Mungkin temen-temen punya temen yang suka minjem uang Bu ya Minjem ke A, minjem uang Minjem ke B, minjem uang Jadi lama-lama kita benci Bu ya Nah, disitu Frances sebagai menengahi Bu ya Buat temen-temen yang membenci Ya mungkin dia sedang ada kebutuhan Tapi enggak Tiap ketemu minjem duit Tiap ketemu minjem duit Nah, itu apa yang harus saya lakukan Bu ya Yang pinjem duit gak balik-balik Kemudian gak pernah peduli Dia itu adalah sudah bersama syetan Karena gak punya tanggung jawab Cuman syetan Yang dipinjemin duit itu sebetulnya kan ahli sorga Dia punya kebaikan Cuman gak seneng syetan Kalau darang masuk sorga Maka dibikin orang ini gak bayar utang Kadang-kadang pura-pura lupa Biar yang minjem ini yang seharusnya dapat pahala masuk sorga Biar marah Kalau sudah marah kata syetan Lu ame gue Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya saya Yusuf Nur Rahman Dari teman-teman Vespa juga Salam kenal semuanya Ada yang mau saya tanyain Bu ya Apa hukumnya membenci orang Bu ya Tapi orang yang dibenci ini gak tahu Bu ya Contoh yang ada di lingkungan sekitar ini Mungkin teman-teman punya teman yang Suka minjem uang Bu ya Minjem ke A minjem uang Minjem ke B minjem uang Jadi lama-lama kita benci Bu ya Nah Disitu Frances sebagai menengahi Bu ya Buat teman-teman yang membenci Ya mungkin Dia sedang ada kebutuhan Tapi enggak Tiap ketemu minjem duit Tiap ketemu minjem duit Nah Itu apa yang harus saya lakukan Bu ya Paling itu Bu ya Mudah-mudahan Ya ini juga ada di lingkungan-lingkungan sekitar kita Bu ya Mudah-mudahan Bisa menambah pengetahuan teman-teman semua Terima kasih Bu ya Pertama adalah Orang yang punya benci itu adalah sakit hatinya Tidak enak Orang hebat yang lapang hati Makanya ilmu yang paling dahsat Paling penting di hari ini adalah Memangkas benci di hati kita Kalaupun kita menuntut hak kita Utang kita tanpa benci Benci itu sakit Ngelihat mobilnya sakit Ngelihat rumahnya sakit Ngelihat ayam kecil Lepat depan kita sakit Ayamnya dia itu Si benci Pembenci Makanya Untuk memangkas benci Balas dengan doa Jangan dengan jaji Contoh Oh kurang ajar banget dia Binjem duit Enggak balik-balik Lagi dicari Susah Sampai datang ke rumahnya Ditelepon direjek Rumahnya katanya enggak ada Tapi sendalnya utuh Berwarna pakai sendalnya Kurang ajar Ya Allah Semoga risin Ya Allah Istrinya tambah sayang Ya Allah Nanya baik-baik Ya Allah Ya Allah Begitu Doain baik sudah Anda jangan menuruti kebencian Benci itu menyiksa Coba Anda kalau punya benci Capek loh ya Makanya orang Kalau biasa mengangkas benci itu Hidup kayak di surga Nggak punya benci Diganggu semua orang Tenang saja Kebal kok dia Tapi orang sensitif itu Gampang sakit Sensitif Itu gampang sakit Disinggung Ngomong Kadang orang temannya Ngomong gak sengaja Itu sudah sakit Orang ajar Ini saya direndahkan Padahal dia ngomong guyonan Biasanya guyonan gak apa-apa Hanya pas lagi sakit gigi aja Dia jadi marah Jadi Biasakan kita punya Kolbun salim Ini adalah pendidikan terakhir tahun ini Yang kami serukan Bagaimana kita mengangkas benci Kepada siapapun Dendam Kita ganti dengan panjatan doa Kita ganti dengan hadiah Makanya orang hebat Kan gini Ada tiga model manusia Yang pertama Ada orang jahat sama kita Nabi Ada orang tanya Ya Rasulullah Orang jahat kepada kita Kalau kita balas dengan jahatan gimana Kalau orang jahat kepadamu Kau balas dengan kejahatan Sama Kamu dengan dia Kan gitu ya Kamu dia jahat Kamu jahat Kalau orang berbuat baik Saya balas dengan baik kan Ya memang harus begitu Ibu biasa Yang hebat bagaimana Yang hebat adalah Jika ada orang jahat sama anda Anda balas dengan kebaikan Harus bisa Memang kelihatannya ini adalah Kayak sesuatu yang diawang-awang Enggak Justru indah Percaya Kalau anda lagi marah sama seorang Anda kasih sesuatu Akan luluh Itu kemarah Anda panjatkan doa ya Allah Itu kurang ajar banget Sama aku Awas nanti malam ya Waktu tahajutan ya Ya Allah semoga Rizkinya tambah banyak Yang jumlah Semoga dapat istri Ini Jadi tolong jangan biara Kebencian Nah Kalau pernah ada orang Yang bikin sebab Benci Itu adalah kadang Umpannya setan Yang pinjem duit Gak balik-balik Kemudian gak pernah peduli Dia itu adalah Sudah bersama setan Karena gak punya Tanggung jawab dia Cuman setan Yang dipinjemin duit Itu sebetulnya Kan ahli surga Dia punya kebaikan Cuman gak seneng setan Kalau darang masuk Surga Maka dibikin orang ini Gak bayar utang Kadang-kadang berapa Lupa Biar yang minjemi Yang seharusnya dapat Pahala masuk Surga Biar marah Kalau sudah marah Kata setan Lu amai gue Itu makanya Anda jangan kepancing Sama yang pinjem duit tadi Oh kurang Cuman Kedepannya Antisipasi Makanya Dengar syariat Nabi Kalau ada orang pinjem uang Dan anda ragu Jangan anda tidak meminjami Tapi anda tetap minjami Tapi ada Nabi Muhammad mengatakan Ada jaminannya apa Kan gitu ada jaminan Kalau dia gak mau jaminan Berarti memang gak mau bayar Harus ada jaminannya dong Dan jaminan ini Sayang Siapa ini Anak siapa ini Minum Pahit Enggak Jadi seperti itu ya Jadi jaminan itu penting Dan jaminan itu nanti Bukan untuk Kita ambil Jadi di saat Dia gak bisa bayar utang Namanya rohen Atau gade Kita jual Sesuai dengan harga wajar Kita ambil utangnya Kita kembalikan sisanya Jadi Biasakan kita menghibur Sudah Nah Ya seperti itu Jadi Ini termasuk Ilmu yang selama Akhir-akhir ini Kami hadirkan Sebab orang itu Bermacam Semua orang punya hawa nafsu Kadang bikin kesel itu Bukan orang jauh Kadang orang dekat kita Ya enggak Bahkan orang yang sangat Kita hormati Ibu anda mungkin Ayah anda Cuma kalau hati kita kotor Coba Masak dendam sama ibu Makanya Alhamdulillah ini Ditanyakan Ini penting sekali Ada hubungannya dengan Yang kami sampaikan tadi Pastikan anda tidak Miara dendam Dendam benci ada Dalam hati kita Cuma kehebatan kita Untuk menjadi kekasih Allah adalah kita perangi Saya kok dendam banget Sama dia Tidak boleh ini Keluar jadi Periakal jahat Titenono Bersambung jawab Awas ya Rekeningnya Tak cari Tak kirim duit Seratus ribu Belum marah Masih marah Dua ratus Kita doakan Coba anda Biasakan dengan kebaikan Anda akan Menemukan keindahan Sekarang gini Logikanya gini Memang kalau orang Punya utang Terus biasa Enggak bayar-bayar Kemudian anda Marah-marah Bakal bayar atau tidak Belum tentu juga kan Sudah enggak bayar Pahala kita habis Muka kita Muka kusut Seperti itu Jadi jangan-jangan dituruti Dan kemudian kami sampaikan Hutang itu ada Keunikan Dan itu janji nabi Makanya kalau janji nabi Betul enggak akan Kalau ada orang Pinjem uang Kemudian terbetik Di hatinya Ingin tidak membayar Langsung tidak bisa membayar Percaya Coba Siapapun pinjem uang Kepada seseorang Kalau dia ada Kebusukan hati Pengen lari Itu langsung Enggak bisa bayar Enggak apa Pasti itu Pasti tidak bisa bayar Makanya kalau anda pinjem uang Jangan pengen Tidak membayar Langsung anda dimelaratkan oleh Allah Sudah dijanjikan nabi Langsung difakirkan oleh Allah Tapi kalau anda pinjem uang Dan memang anda niat Untuk membayar Anda akan dibantu oleh Allah Makanya tolong Kalau anda yang pinjem Anda yang minta dicatat Hitam di atas putih Bang saya pinjem duit Hitam di atas putih Tolong tagih Dan kalau ditagih Kalau saya lupa Tolong tagih lagi bang Dan anda jangan marah Lihat akan ditolong oleh Allah Coba siapa saja Yang pernah pinjem uang Kemudian terletih Tentas di hatinya Enggak pengen bayar Langsung difakirkan Enggak pakai tercuali Siapapun ini Langsung difakirkan Enggak bisa bayar Enggak tahu Susah bayar Akhirnya Nyungsep Berantakan Usaha ini Makanya tolong ya Jangan sampai Kita Apa Pinjem uang Kemudian Tapi kalau ada orang Memang gak mampu Pinjem duit kepada kita Kemudian kita tidak Dia tidak mampu Wajib bagi kita Memberi tempo Jangan ditambah Namanya riba Dek Gak apa-apa Gak bayar sekarang Saya tunda nanti Tahun depan aja ya Oh itu pahalanya double Dari pahala meminjamkan Pahala ngasih tempo Kita pengen hidup indah Karena waktu anda Meminjamkan uang Tentu karena Allah kan Sudah gitu Jangan dirubah Menjadi marah Karena syaitan Ya indah Ini memang hal begini Banyak Dan kebanyakan urusan utang Ada orang yang hobi Ngotang Mukanya muka utang Kalau tidak ngomong utang Itu bukan dia lagi Minjam duit dong Minjam duit dong Kalau memang Anda yang minjemi Tapi dengan perjanjian Sahabat Albajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb Terima kasih telah menonton!